Pemerintah Joe Biden belum lama ini menekankan kuatnya ekonomi Amerika Serikat, tapi sejumlah pengusaha kecil tampak tetap skeptis. Beberapa pemilik usaha kecil mengatakan kondisi perekonomian Amerika akan mempengaruhi pilihan mereka dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024. Presiden Amerika Joe Biden mengunjungi beberapa negara bagian untuk mempromosikan program ekonominya dan menyoroti pencapaian pemerintahannya, termasuk penciptaan 13 juta lebih lapangan kerja baru sejak ia terpilih. Namun beberapa usaha kecil di kawasan Cleveland Park di Washington DC masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harga makanan terlalu tinggi menurut Martha Bustos, manajer restoran Meksiko, Laredo. Les Winchel adalah pemilik studio melukis tembikar di jantung kota Washington DC. Menurutnya, ia melihat tidak ada perbaikan ekonomi selama pemerintahan Biden. Meski mendukung penuh kebijakan ekonomi Presiden Biden, manajer toko minuman keras Anthony Quinn mengakui, bisnisnya juga mengalami kesulitan. Tapi ia menyalahkan faktor seperti perubahan iklim dan pandemi. J. Morris menjual dan memperbaiki alat penghisap debu dan mesin jahit. Ia juga melihat lebih sedikit orang datang ke tokonya, tapi ia mengaitkannya dengan perubahan kebiasaan konsumen. Mengenai isu apa yang akan mereka prioritaskan saat memberikan suara pada Pilpres 2024 nanti, dan menurut Martha, itu berarti adalah calon Presiden yang sepenuhnya mendukung usaha kecil seperti miliknya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.